Hai Diana Watashi bakalan di bunjir saya bakalan 5 anime yang bergenre dan ditipul yang isi dap dap kopai gitu dan kita langsung saja ke anime nya oke kita ini sekarang mempunyai anime pertama SkullDXD ya anime Han Eiji terbaik ini menceritakan tentang Hyodo Issei siswa SMA yang ingin memiliki harem di hidupnya nah harem namun saat kencari pertamanya dengan seorang wanita cantik Issei malah diserang secara brutal oleh malaikat dari langit ketujuh ya siap langit hingga dirinya tewas untungnya Issei diselamatkan oleh kakak kelasnya yang bernama Rias Rias ya menghidupkan kembali Issei sebagai setan atau iblis ya iblis yang terbilang terlalu mesum gitu ya sejak kejadian itu Issei terus terlibat dalam pertemuan antara setan dan malaikat anime SkullDXD memiliki banyak momen dewasa di setiap episodnya jadi tidak untuk ditonton anak-anak di bawah umur walaupun saya itu masih anak-anak kocak dah oke dan rekomendasi dari anime selanjutnya adalah Okusama Gaseidu Kaichou yang merupakan karya asli Yumi Nakata ini menceritakan tentang Hayato Izumi berusaha berusaha menjadi kedua osis akan tetapi pesaingnya seorang gadis cantik ini bernama Ui Wakana Ui Wakana bukan Wakana berhasil mengalahkannya akhirnya Izumi yang kalah dari Wakana terpaksa hanya menjadi wakil osis setelah selesai melakukan rapat osis petua osis yang baru yang namanya Wakana mendatangi remah Izumi Wakana mengatakan bahwa ia akan menjadi pengantin Izumi yang bermaksud untuk tinggal bersama Izumi yang kaget herah dan bingung dengan dengan situasi tersebut akhirnya mencari tahu maksud dan tujuan Wakanda eh Wakanda lagi Wakana ternyata mereka berdua sudah didodokan sejak masih 3 tahun bagaimana kelangsungan hubungan kedua pasangan ini yang baru tinggal setakat ini bahwa kehidupan kocak lucu menegangkan serta dibumbui dengan kemandangan erotis dan sekarang anime yang ketiga yang saya dapat menghasilkan anime entah anjir eci 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 gitu aja ada nanatsu no pintoku ya kalau disini sinopsinya sih nanatsu no taiza nah dalam cerita nanatsu no taiza setan-setan di neraka mulai mengamuk untuk mengatasi situasi ini dunia surga mengirim malekat tujuh kebajikan ke bumi untuk mencari kandidat penyelamat sejati udah gitu aja sinopsinya ini adalah rekomendasi anime yang keempat namanya dan dudul animenya adalah 2 love crew dan pemeran utamanya bernama yuki rito adalah seorang siswa pemalu dan sampai saat ini tidak berani mengungkapkan perasaan ceritanya kepada sayi renji haruna gadis yang ia sukai sejak srp suatu hari ketika rito sedang mandi tiba-tiba saja muncul seorang gadis misterius tanpa busana sedikitpun alias tanjang bulat gadis ini gadis cantik tersebut bernama lala yang berasal dari planet devil look lala pergi dari dari planetnya karena dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia cintai dia memutuskan untuk menikah dengan rito dan tetap tinggal di bumi berbagai kisah seru antara rito dan banyak wanita di sekelilingnya pun sangat menarik dan bisa membuat semua pria merasa iri dah gitu aja